Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera pagi kita semua Pagi ini kita akan membahas bagaimana Melogin ke dalam tempat online Pada orang perwisata Pagi ada di yang sudah memiliki akun Jadi bisa langsung membuka di alamat website Kawisata.com Kemudian klik disini Di akun saya Kepada di klik Kemudian kita isi Sesuai dengan alamat email dan password Sudah di input pada saat register sebelumnya Kita sudah masuk ke dalam alamat dashboard Dari rumah kita di amubawisata.com ini Untuk masuk ke dalam dashboard kita coba klik disini Kita tunjukkan aja kursornya Kita geser kursornya Pada situs ini Kemudian kita masuk ke Ton ini Ada beberapa ada tiga menu Tinggal kita klik di mana Ini adalah rumah Ini adalah rumah Sub dari Pemukawisata.com Jadi ada di bisa mengatur disini Dengan tiga menu yang ada disini Ketika klik Kemudian disini Kita tanda klik di dashboardnya Nah disini ada adik-adik sudah ada tampilan beberapa Terkait dengan menu-menu yang ada di dashboard Untuk memulai tampilan atau mengisi produk Ada adik-adik langsung mengisi disini Di produk disini Kita pilih disini Ada beberapa produk yang sudah masuk disini Tinggal ada adik-adik tinggi menambah produk apa Yang akan dipasarkan Atau meluidit ya Produk yang akan dijual Bisa dilakukannya Disini Di produk ini Apabila ingin menambah produk baru Tinggal di disini Ya Tinggal menambahkan nama produknya apa Kemudian disini Sudah ada fasilitas untuk tambah media Media itu fotonya Siapkan aja fotonya yang terbaik Foto yang sediakan Bukan foto yang banyak Meliputi banyak foto ya Maksudnya Tidak satu foto Jadi Pernahkan raka foto Jangan Tetapi kita lebih Mengarah kepada fokus foto Karena ini sifat penjualan produknya Ini adalah individu Yang single Single product ya Jadi tinggal menambahkan aja foto Disini Dan mengisi kontennya apa Terkait dengan deskripsi Nah Di bawah ini Adalah deskripsi tentang produk itu Ya Produk dikelompokkan Ada produk sederhana Ada produk Eksternal VAC Atau produk Itu adalah pilihan-pilihan Kemudian kita bisa menyentang Apakah ada produk itu Ada produk tidak lucu dan tidak dikirimkan Atau dapat hanya sekedar diunduk Kemudian Ada di bisa menambahkan harganya Dalam untuk rupiah ya Berapa Kemudian harga Rupanya berapa Kemudian Apabila di obrel Ada di bisa Menjadwalkan Disini Kemudian Di bawahnya lagi Ada setus pajak Yaitu pajak dikenai Pajak Atau hanya pengiriman Pajak-pengiriman Gajak Atau tidak dikenai pajak Tinggal di jantang Kelas pajaknya Seperti ini Kemudian Untuk di Fasilitas yang lain Seperti ini Kalau memang Masih Belum tahu Apa pengertian SKU Jepang mungkin Diklik disini SKU mengajar pada unit Penyimpanan stok Pengidentifikasi Ini Untuk setiap produk Dan layanan Berbeda dapat dibeli Seperti itu Kemudian Kalau ingin ada Dia mengelola stok Stoknya banyak Tinggal aktifkan disini Di jantang disini Kemudian Stoknya masih ada Atau sudah habis Bisa langsung Di Kemudian Terkait dengan jual penjualan terpisah Ini bisa di jantang disini Semua bisa Diatur sendiri Oleh Terkait dengan Pengaturan produknya Kemudian Beratnya berapa Bisa dihitung Panjang lebaran Jika ada Barang itu Berukuran seperti apa Bisa diisi Panjang lebaran Tingginya berapa Kemudian ada Kelas pengiriman Kemudian produk terkait Dan sebagainya Anda bisa Lakukan sendiri Kemudian ini Ada Desikus-singkat Desikus-singkat Terkait dengan produknya Jadi ini Sifatnya adalah Fotonya Ini fotonya Kemudian ini Ini adalah Pengaturan harga Barangnya Kemudian disini Desikus-singkatnya Jadi tinggal Mengisi saja Setelah selesai Kemudian Berikan tagnya Tag produknya Apa Terkait dengan Keramik Itu saja Keramik Kemudian diantar lagi Atau kerabang Antar lagi Misalnya Apa Jadi sesuai dengan Tag produk Kemudian Masukkan ke dalam Bentuk kategori Kalau keramik Masukkan di Keramik Menyata Memang belum Ditambahkan saja Tanpa kategori baru Produknya apa Tambahkan disini Klik disini Tentang apa Kemudian Setelah ini Mungkin Dipasuk di Complete setup Dari Google listing Advertising Jadi untuk Upload Pada Alaman Google Google listing Dan Advertising Seperti ini Tinggal Di setup Kembali Kemudian Atur gambar produk Bisa dikait disini Untuk pengaturannya Seperti apa Kalian produk Apabila ada Satu Lebih Zairi Satu gambar Bisa ditambahkan Disini Jadi ini Fitur-fitur Untuk penambahan Produk pada Toko Online Jadi seperti itu Ini sebenarnya Bisa di Di Apa namanya Dikelola Sendiri Oleh adik-adik Tinggal bagaimana Seperti ini WKW Commerce Seperti apa Ini laporan Penjualan Dan sebagainya Sudah ada Semua Dan sebagainya Ada lengkap Tinggal bagaimana Menatur ini Masih belum Siap Perniapan Penjalan Bayaran Apakah Menggunakan Kartu Kredit Atau BHK Itu Bisa Dilakukan Seperti itu Kemudian Hal Seperti ini Bisa Diatur Sendiri Bisa Diotak Katik Sendiri Yang jelas Tapi yang jelas Adalah Bagaimana Adik-adik Menyiapkan Produk ini Kemudian Produk ini Bisa untuk Dijual Seperti itu Jadi Masing-masing Nanti Akan Mendapatkan Bentukan Seperti ini Bentukan Rumah Yang seperti ini Dan Dashboard Seperti ini Bisa Dilihat Dicek Sendiri Oleh adik-adik Kemudian Setelah Selesai Semuanya Semuanya Jepat adik Bisa Menuju Situs Atau Kunjungi Tokonya Tokonya Harus Dikunjung Sendiri Seperti ini Tokonya Sebagai Satu Contoh Karena Memang Kebetulan Di sini Belum ada Gambarnya Sehingga Tidak Terlihat Gambarnya Seperti ini Seperti ini Harganya Sudah Pakai Rupiah Jadi 150.000 Bukan 160.000 Harga Coretnya Seperti ini Ini Tampilan Tampilan Secara Umum Sekolah Mungkin Sekilas Tentang Bagaimana Terkait Dengan Masuk Akun Pada Masing-masing Akun Di semua Kemudian Bagaimana Mengisi Sampai Nantinya Dada Mengedit Kembali Tokonya Kemudian Memasarkahnya Mungkin ini Bisa Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Sampai